Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa semampumu. Ayatnya ada dua. Satu, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Satu, satu lagi. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini jangan dipisah. Kalau orang yang ngambil ini jadi keras. Kalau orang yang ngambil ini jadi ngampangin. Semampum, kata Allah. Sudah kan gitu. Ini mesti digambung. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa semampumu. Al-Fatihah Alhamdulillah sampai hari ini kita masih punya waktu untuk memperbaiki nilai. Kalau sekolah itu memperbaiki nilai ya. Memperbaiki nilai-nilai kita, poin-poin ibadah kita. Sebelum kembali kepada Allah masih punya kesempatan untuk lebih banyak beramal soleh dan meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Dalam mempelajari keimanan, sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran. Dari surat Al-Waqi'ah, surat Al-Baqarah, surat An-Nahl. Isi-isi ayat Al-Quran itu paling banyak pelajaran keimanan. Paling banyak. Ayat hukum cuma 4 persen hukum. Jadi isi Al-Quran kebanyakan ilmu mengenal Allah. Nah ilmu mengenal Allah dalam Al-Quran itu disuruh baca alam. Ciptaannya. Alam, ciptaannya. Buah-buahan sering saya sampaikan itu kan. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Jangan mempelajari Tuhan yang mana bisa. Jangan lagi Tuhan. Angin. Siapa yang tahu angin warnanya merah atau putih? Hah? Ada nggak yang turut? Profesor-profesor tahu nggak? Nggak tahu. Baru angin aja. Kita nggak tahu bagaimana mau tahu tentang Allah. Jadi bukan bicarakan Allah. Yang bicarakan itu perbuatannya, amalnya itu. Perbuatannya banyak hasilnya. Dia bikin matahari aja satu udah cukup untuk beriman. Pemuda Al-Kahfi itu ada di Quran, di surat Al-Kahfi. Ceritain pemuda-pemuda itu ditinggal sebelum agama Kristen. Masih menyembah patung. Nggak ada ustad, nggak ada ulama, nggak ada buku, nggak ada apa. Tapi pakai akal dia bisa beriman. Kamu beriman kepada siapa? Tuhan yang bikin matahari itu. Namanya nggak tahu. Pokoknya dia pakai akalnya bilang, pokoknya Tuhan yang bikin kita yang bikin matahari. Disambut di Quran, Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wazibnahum hudah. Wari kami kasih hidayat. Dia beriman dulu, tapi nggak kenal namanya Allah. Tapi akalnya sudah bisa menemukan. Padahal kemarin, bulan lalu kita udah bahas, kita dalam doa nggak pernah bilang aku. Ihdinas sirotel, beri kami hidayah jalan yang duzurus. Kami itu siapa? Teman isam semua. Kita doain. Kita doain wahabi, kita doain syia. Wahabi syia doain kita. Itu Tuhan ngajarinnya begitu. Tapi manusia ntar ngajarinnya. Awastuh. Kan gitu. Itu sesatu. Tidak badan. Soal iman, nggak ada yang tahu hanya Allah. Nggak ada yang tahu hanya Allah. Jadi kalau soal orang itu beriman apa tidak, bukan tugas kita menghukum dia. Allah yang masukin neraka nanti. Tugas kita dakwah. Tugas kita dakwah. Nabi tugasnya dakwah. Nabi nangkepin nggak orang yang munafik di sebelah dia? Dia tahu. Nggak, dia nggak tangkep. Karena urusan keimanan itu urusan Tuhan. Kalau orang berbuat kriminal, pidana, itu ditangkep. Merusak negara, merusak bangsa, merusak umat. Itu pidana. Pencuri, penipu, itu ditangkep. Tapi kalau orang tidak beriman dia munafik, itu nggak ada yang tahu. Nggak bisa dihukum. Allah yang hukum nanti di akhirat. Jadi nggak boleh orang ada pidato nanti. Tuh ada Ahmadiyah di sana tuh. Ayo bakar. Jangan. Tugas kita cuma dakwah. Tidak pernah Allah tugaskan orang itu menghukum orang lain. Kecuali masalah pidana itu urusan negara. Nabi nggak pernah nangkep orang munafik. Kalau perang, ya perang. Di luar perang tidak boleh. Tugas kita, Nabi aja cuma berdakwah. Tidak menghukum. Kecuali masalah pidana atau pengadilan. Seperti Ahmadiyah. Punya Nabi lagi. Emang dia kapir. Tapi itu urusan Tuhan. Di Tasik itu ada pesantren di Cipasum. Sebelahnya, ponakannya, saudaranya, kiainya, orang-orang Ahmadiyah. Nggak ada apa-apa. Di Cipasum itu, pesantren, Tasik, emang nggak boleh. Orang kapir di situ, biarin selama dia nggak ganggu kita, biarin. Dia mau makan babi boleh, tapi nggak boleh di muka umum. Di tempat tertutup. Dia mau mabuk, silakan di rumahnya. Nggak haram buat dia. Kita nggak boleh menghukum. Yang hukum itu, kalau itu masalahnya, yang hukum polisi. Kalau soal keimanan, Allah yang hukum di akhirat. Tugas manusia berdak. Wah, saya maksud saya sampaikan ini, supaya jangan ikut-ikut. Nanti ada orang pidato, hantam situ. jangan. Ditangkep nanti. Nggak boleh. Kalau semua orang bisa menghukum, orang kacau. Nah, Jadi, kita disuruh Allah itu, berdakwah. Bukan menghukum. Pengadilan yang menghukum. Itu baru hidup teratur. Ini zaman soalnya seakal banyak fitnah. Bakal banyak. Di akhir zaman. Ada di kitab disebut. Jadi, kita usah ikut-ikut yang seperti itu. Tugas kita berdakwah. Dakwah, mau sampai mati, dakwah silahkan. Mati syahid. Tapi bukan melemparin batu orang. Bukan. Tugas kita, kewujiban kita. Nabi pun begitu. Hanya berdakwah. Tidak menghukum. Kecuali perang. Negeri kita mau diserang. Kita jihad. Bela negara, jihad itu. Kalau orang ngebom negara, berjihad apa? Berjahat. Jahat. Nah, negerinya dibom, dia mau tinggal di mana? Anak-anaknya mau tinggal di mana? Itu diperalat. Itu ISIS itu diperalat. Yang bikin ISIS itu Amerika, Israel. Yang ngasih dana Saudi. Sama Emirat. Ini yang susah orang Islam jadi alat. Kayak duitnya buat beli senjata, buat bunuh saudaranya. Nah, keenang kan nih Barat itu. Dapat duit. Dia bunuh orang Islam pakai tenaga orang Islam. Dia dapat duit lagi jual senjata. Itu politik gila itu. Yang kita sedih, orang Islam mau jadi alat. Di sini juga banyak jadi alat. Tidak tuh disana. Awas tuh. Kafir tuh. Itu orang-orang bayaran. Dia dibayar buat begitu. Di sini ada tuh. Untung sudah gak ada tuh. Udah pindah kemana tau. Ke Ahmbron kali. Ada tuh penghasut. Mempecah belak umat Islam. Itu udah bilang. Ke Ahmadiah itu emang udah jelas kafir. Ahmadiah itu. Ada nabinya lagi. Jangan kita hukum. Kita gak ditugaskan oleh menghukum. Tugas kita dakwah. Datengin. Nasehatin. Ya, jelas ya. Ini supaya pinter nih. Supaya. Jangan sampai orang Islam itu dijadikan alat terus. Peran terus. Nah, itu di Syria. Yang bunuhin orang Syria siapa? Ya, orang Arab juga. Yang bunuhin orang di Iraq siapa? Orang Arab juga. Yang bunuhin orang Yaman siapa? Orang Arab juga. Itu. Ancur tuh negeri Arab. Mau diadu. Nah, yang untung siapa? Israel, Amerika. Duit dapat. Musuhnya dibunuh. Dianya gak ikut perang. Juru orang. Nah, itu. Sudah. Di jengkiri kita gak mau. Kita mau aman. Ini anak kita masih mau hidup nanti. Yang kecil-kecil ini mesti hidup. Kita siapkan negeri ini lebih baik. Lebih baik. Insyaallah. Sekarang kita mulai. Jadi, pelajar keimanan itu. Seperti saya sudah sampaikan. Di sini berapa bulan. Kita melihat kebesaran Allah. Beriman kita. Gak usah capek-capek. Ngapalin kitab-kitab. Dian matahari satu juga cukup beriman. Siapa yang bikin matahari? Matahari sudah ada, belum ada manusia. Jadi, bukan manusia yang bikin. Kalau bukan manusia yang bikin, siapa? Coba mikir. Ada selain Allah ngaku bikin matahari. Baca buku Buddha, buku Hindu, buku Kristen. Baca. Gak ada Tuhan yang ngaku bikin matahari. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Aku yang bikin itu. Tuh, lihat matahari gantung di atas. Ini kalau pagi dimatiin nih lampu nih. Berapa biji tuh? Banyak banget tuh. Satu masjid. Belum satu rumah nih. Satu dunia. Berapa ada? Berapa triliun lampu. Kalau pagi dimatiin gak? Kenapa dimatiin? Ada satu lampu Tuhan. Nyerah semua matiin. Itu lampu Tuhan satu. Dunia terang semua. Bayar gak? Bayar. Ini yang dari PLN. Bayar gak? Bayar. Yang dari Tuhan tuh matahari bayar gak? Enggak. Digantung gak matahari tuh? Ada tiangnya gak? Ada tali ngikut. Kok gak jatuh? Pernah di servis? Udah berapa ratus juta tahun. Kagum gak kepada Allah? Hebat gak Allah? Berkuasa gak? Ucapkan apa? Subhanallah. Nah itu iman. Pikiran dan perasaan yang beriman. Bukan ngapalin kitab. Itu salahnya umat tuh panatik. Jadi ribut. Karena masing-masing mengkultuskan ulama itu. Ulama itu manusia. Baca di berita kemarin. Berita-berita kemarin. Di Youtube juga ada. Di televisi tadi pagi tadi ada juga. Apa beritanya? Ada ustaz narkoba. Ketangkep. Apa kata itu ustaz? Oh gak dilarang. Gak ada larangannya di Quran. Jadi menurut dia narkoba halal kan? Ini pendapat ustaz ulama. Dipakai gak? Kita pakai gak? Ya enggak. Dia bela dirinya. Jadi gak semua ustaz harus. Apa yang diomong itu benar. Kalau nabi ngomong benar semua. Dapat wahyu. Kalau manusia dapat wahyu gak? Nah jadi kita saring. Jangan main telan saja. Pikir benar apa enggak? Narkoba. Gak ada dalilnya. Ada dalilnya di Quran. Tapi gak disebut satu-satu. Sabu-sabu. Birngnya. Semua yang merusak pikiran. Merusak akal haram. Selesai. Apa saja. Lem juga tuh. Jodot-jod lem. Haram. Nah tau halal haramnya dari mana? Minta keterangan dari dokter. Dokter ini bahaya gak nih? Orang ngisap sabu-sabu. Oh bahaya itu. Merusak sarap-sarap yang kecil. Sarap-sarap konsentrasi rusak. Nah Quran bilang apapun yang berbahaya haram. Jangan celakakan dirimu. Jadi secara umum. Maulud ada gak ada dalilnya nih. Itu besar-besar wahhabis bilang gak ada dalilnya maulud. Ya gak disebut maulud. Maulud tuh artinya bayi. Kalau hari ulang tahun kelahiran nabi maulid. Bukan maulud. Maulid. Atau milat. Ada gak di Quran? Ya enggak. Tapi di Quran ada disuruh muliakan nabi. Muliakan nabi. Besarkan nabi. Dan membuat apapun cara maulud. Termasuk memuliakan nabi. Disini gak maunya disebut maulud satu-satu. Ya gimana kalau yang halal boleh. Yang amal soleh mesti disebut. Qurannya sebesar apa ya? Semua amal soleh kan banyak. Suruh tulis semua. Maulud boleh. Tahlil boleh. Ya. Qurannya sebesar apa. Otaknya dimana. Tuhan memerintahkan secara umum. Turgi haji. Tanggal 9 Zulheja ada di Aropat. Ditulis gak di Quran? Naik perahu. Naik kapal. Ya enggak. Mau naik apa kayak terserah. Yang penting ada disana tanggal 9. Mau berenang kayak. Ini kalau wahabi gak mesti ditulis gitu. Semuanya gak bisa. Akalnya dimana. Nah itu susahnya gak terpikir. Tapi dia saudara kita gak boleh kita benci. Cuma kita sayangin. Kesian. Cara berpikirnya kenapa? Karena dia gak mikir. Dia ikut ulama. Ulama nya bilang ilam hitam putih-putih. Suruh bunuh diri, bunuh diri. Kamu bunuh diri. Kalau bunuh diri 6 orang siah saja. Kamu bunuh diri 6 siah. Kamu dapat 7 bidadari. Gitu ajarannya. Nekat dia. Seperti yang bidadari. Tapi kalau udah mati gak dapat bidadari. Mana ada bidadari mau orang bunuh diri. Kuntilah anak bisa mau. Nah itu. Jadi tidak pakai akal. Apa kata ulama diikutin. Akhirnya jadi begitu. Jadi ISIS apa itu. ISIS itu tahu siapa. ISIS itu di Syria, di Iraq, dimanapun dia berada bunuhin orang siah. Kenapa? Karena Saudi takut sampai siah. Sampai revolusinya. Dia takut rajanya jatuh. Buirnya banyak. Diwayar orang suruh ngapirin siah. Siahnya gak kapir. Negeri Islam di dunia cuma satu. Iran. Republik Islam. Iran. Mesir. Republik Arab. Mesir. Republik Arab. Yemen. Republik Arab Saudi. Republik Arab. Republik Arab. Bukan Republik Islam. Yang Republik Islam cuma Iran. Masa dikapirin? Nah itu masalah politik lagi. Dulu Iran dipimpin oleh Syah Iran. Syah Iran itu juga siah. Tapi dia jahat. Dia teman nama Israel. Teman nama Rika. Gak dikapirin. Raja Saudi kalau ke Iran. Cium tangan nama Raja Iran yang siah. Nah siah dikapirin sesudah. Repolusi Islam. Takut Islamnya kemana-mana. Jadi negara lain semua pada takut. Yang paling takut Saudi itu. Raja-raja itu. Bikin buku. Siah kapir. Siah kapir. Politik. Nah sekarang. Ketua EW-nya udah diganti. Yang gak dapet sogok. Yang ngapirin kemarin dapet duit. Saya tahu itu. Saya di kudutan Saudi 25 tahun. Tahu. Nah sekarang udah ganti. Ketua EW-nya gak kapir. Seminggu lalu ngeluarin fatwa. Siah tidak sesat. Tidak kapir. Ini saya ngomong apa adanya. Kenapa saya bicara begini. Saya takut. Saya gak sampai. Saya keburu mati. Ini umat semua dibohongin. Nah itu. Yang nyuruh ngapirin siah itu Amerika. Sekarang yang musuhan Amerika musuhin siapa? Yang dimusuhin sama Amerika siapa? Saudi apa Iran? Iran. Kenapa dimusuhin? Karena gak mau nurut sama Amerika. Semuanya gak mau nurut. Dimusuhin. Lantar do'ankal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amillatahum tidak akan ridho Nasrani dan Yahudi sampai kamu tunduk kepada mereka. Negara mana yang gak tunduk dimusuhin. Iran gak tunduk dimusuhin. Tapi dia berani. Dia isram. Dia tahu kalau kepada Allah. Dibunuh jenderalnya satu. Dibunuh lagi tentara Amerika berpuluh-puluh. Delapan puluh mati. Jenderalnya juga mati. Malam dibunuh. Pagi dibunuh lagi. Pakai peluru. Satu-satunya negeri di dunia yang bisa lawan Amerika itu Iran. Kalau dia kafir, dia gak dimusuhin sama orang kafir. Dia dimusuhin karena dia islam. Sudah. Pahit ini. Saya bicara dia juga pahit. Tapi saya harus sampaikan kebenaran ini. Saya gak mau mati saham di Indonesia dibohongin terus. Ustaznya dapat duit. Saya tahu itu. Tempat saya kok kantornya itu. Tanya Pak Habib Ali itu. Saya 25 tahun. Tahu saya. Sudah, supaya tahu. Nah sekarang jangan ikut-ikut. Semua negeri islam. Semua organisi islam. Kita cintain. Saudara kita. Wahhabi walaupun kayak gitu. Kita gak demen. Caranya kita gak demen. Orangnya? Orangnya islam. Saudara gak boleh kita benci. Itu islam. Muhammadiyah kita cintain. NU kita cintain. Ahmadiyah kita cintain. Semua. Di islam tidak ada. Ajaran kebencian itu gak ada. Membenci orang kapir aja gak boleh. Apalagi benci orang siyah. Orang siyah sujud. Sujud kepada Allah. Sholat dia. Pahamnya menu sama sebenarnya. Maulut, tahlil. Tujuh bulan. Ada semua di dia. Malah dia bukan maulut Nabi Muhammad aja. Maulut Nabi Muhammad. Maulut Sina Ali. Maulut Siti Fatima. Maulut Siti. Semua jadi maulut. Supaya tahu. Gak bakal bisa denger yang kayak gini. Beda takut nyampaikan kayak gini. Ini kalau saya sampaikan gini ada. Orang-orang itu pasti itu. Ntar ribut. Udah tahu. Gak masalah. Kadang dia hadir di masjid ini. Ada juga. Dia hadir cuma untuk. Apa itu. Menyusup pada. Saya dimusuhin sama orang wahabi itu. Tapi saya gak benci. Dimusuhin saya. Karena saya membuka apa adanya. Supaya melek rakyat ini. Jangan dibodohin terus. Masa? Awas itu siah. Awas itu siah. Dimana pernah ada orang siah bunuh orang? Gak. Yang suka ngebom siapa? Yang suka ngebom di Monas. Ngebom di mana-mana. Mana mazhabnya apa? Tanya polisi. Semua tukang ngebom itu wahabi. Satupun gak ada siah. Siah itu mengajar sayang. Siah itu keluarin zakat 2,5%. Ya. 2,5%. Keluarin lagi. Kalau dapat rezeki mendadak. 20% namanya humus. Itu. Tapi saya ngomong gini. Bukan berarti bapak-bapak suruh-suruh jadi siah. Tidak. Bapak yang NU tetap NU. Mazhab Syafi tetap. Gak usah pindah-pindah. Masa ini udah bagus. Alusunah udah bagus. Tetap jadi alusunah. Tapi jangan musuhin wahabi. Jangan musuhin siah. Semua itu saudara kita. Kalau saya bilang wahabi saya suka nyurutu-nyurutuin. Saya gak demen yang politiknya. Tapi kan banyak yang baik. Persis itu wahabi itu. Tapi baik. Baik. Dia ngirim juru-juru dakwah ke Sumatera. Ke Kalimantan. Ke Irian. Pak Nasir itu wahabi dulu. Tapi dia baik. Dia berjuang. Dia bela negara. Dia bela Islam. Dia kirim juru-juru dakwah kemana-mana. Yang saya maksud. Yang ISIS. Nah itu. Yang memecah belah umat. Ya kalau pidato ngajarin orang benci. Itu aja. Selesai. Kita belajar sekarang. Itu pengumuman penting. Jadi umat Islam. Alusunah sama Alusunah saling bunuh. Alusunah Asyari, Dawan, Salafin dulu. Sekarang juga masih gontok-gontokan. Masih. Sekarang masih orang wahabi ngapirin enu. Orang wahabi kalau manggil orang enu apa? Nyebut orang enu apa namanya? Guburiyun. Ini beneran. Guburiyun artinya apa? Penyembah kubur. Sukaziarah itu ke sunan-sunan. Ke kuburan wali. Itu mereka namakan guburyun. Kapir menurut wahabi itu. Sukaziarah kubur itu orang kapir. Nah ini gak boleh ada lagi. Kalau kita terus pecah begini. Jadi macam lidi. Kita nyapu-nyapu patah. Kalau lidi ditumpuk jadi sapu. Kuat. Tapi mesti diikat. Iketannya apa ini? Iketannya pemimpin. Pemimpinnya gak boleh memihak. Ulama-nya ustadznya gak boleh memihak. Kalau ustadznya memihak. Jadi lidi-lidi. Lidi-lidi bisa nyapu gak? Patah. Yang bisa bersihkan sampah. Bisa amr ma'ruf na'imun kar apa? Sapu. Sapunya mesti diikat. Nah ikatnya itu imam. Artinya ulama-nya di Indonesia satu aja. Kita ikut sama dia semua. Itu namanya udah jadi sapu. Itu namanya bersatu. Sekarang mana bisa pecah. Jelas ya? Tapi itu pelajaran supaya jangan diulang. Kita pokoknya jangan ikut-ikut. Semua muslimin sayangin. Itu kalau mau ikut ajaran Islam yang benar. Terus belajar tawhid. Gak usah menurut pendapat mazab ini. Pendapat nazab ini. Mengenal Allah tuh gampang. Ajarin anak-anak yang gampang aja. Lihat susu. Dari apa itu susu? Bahannya. Dari rumput. Rumput dimasukin ke perut. Sapi, kambing, kontak. Dimixer. Jadi bubur. Ini ntar ada disini. Jadi bubur. Ada merah. Ada hijau. Dan putih. Yang merah ke arteri. Yang hijau ke belakang. Yang ke bawah putih bersih. Gak kecampur. Padahal barusan jadi satu. Rumput. Dikunyah. Benatang. Jadi susu. Jadi daging. Kalau melihat kesitu. Kagumnya kepada kambing apa susu apa sapi? Apa yang bikin kambing? Yang pintar sapi apa? Apa kambing jadi susu? Yang pintar siapa? Tuhan yang bikin kambing. Ucapkan apa? Subhan. Sudah begitu beriman. Tidak usah mengikuti pendapat ulama. Menurut pendapat ulama. Iman itu begini. Itu yang bikin pecah. Ulama itu bilang begini. Ulama itu bilang begini. Akhirnya berantem. Bunuh-bunuhan. Sama Islam terus. Sampai kapan mau begini terus? Sudah partainya kecil-kecil. Umat Islamnya juga milih yang lain. Sudah lemah. Ekonominya lemah. TV aja gak punya. Semua yang punya TV maju-maju bukan orang Islam. Orang Islam cuma jadi ahli babanya doang. Kalau gitu masih mau pecah belah juga ya ampun lah. Sekarang jelas ya maksudnya apa? Kita bersah. Bersatu. Kita ngalah. Semua itu kita cintai orang Islam. Apapun mazhabnya. Selesai. Kita baca dulu habis gelap terbitlah terang. Ini surat waduha. Ujungnya nanti waduha. Surat waduha ini turun. Waduha datanglah fajar. Malam hilang. Jadi terjemah bebasnya apa? Habis gelap akan terbit. Terang. Kenapa turun ayat ini? Nabi pada waktu itu baru berapa bulan jadi rasul. Wahyu putus. Wahyu putus. Orang jahiliya bikin gosip. Bikin hok. Sekarang hok ya. Dari dulu udah ada itu. Jahiliya punya kerjaan dulu. Dibilang Nabi Muhammad sudah dibenci sama Allah. Sudah dipecat. Gosipnya gitu. Kalau denger. Malah Allah. Turun ayat. Waduha walayli izah saja. Hai Muhammad jangan sedih. Habis gelap akan terbit terang. Habis udah Nabi Muhammad baru ditinggal oleh kakeknya. Dipiara paman-pamannya meninggal. Istrinya yang bantu Hadijah meninggal juga. Udah di bumi udah gak ada yang sayang sama dia. Dia sendirian. Digosipin lagi. Udah dimusuin lagi. Allah yang sayang. Sama Nabi Muhammad. Turun ayat ini. Habis gelap akan terbit terang. Wahyu Muhammad. Jangan sedih. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Dan tidak akan membencimu. Yang akan datang akan lebih baik bagimu. Dan apa yang kau inginin akan Allah kabulkan. Nabi gak ingin emas. Kalau dia membuat Tuhan ini gunung-gunung jadi emas. Tuhan kasih. Tuhan gak pernah nolak permintaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak minta apa-apa. Dia cuma minta ampunan buat umatnya. Minta apa lagi? Minta Sakarutul Mahud. Sakit. Biarlah sakitnya. Aku saja yang pikul. Ya Allah. Jangan bebankan kepada umatku. Makanya orang Islam nanti kalau mati gak sakit. Itu yang sakit itu buat orang kafir. Jadi mati nanti senang. Waladzina tawafahumul malaikah to'yibin. Udah dari ini udah. Sebulan lalu udah saya kasih itu. Yang dicabut nyawanya udah merayakan dalam keadaan senang. Jadi jangan takut mati. Enak. Yang dikenalkan nanti mati dicabut sakit tenggorokan. Itu orang kafir. Semua di gudang itu kekerakaan orang kafir. Yang serem-serem buat orang kafir. Buat orang yang baik kayak gini. Enggak. Itu salah paham lagi tuh. Dikirik orang ditakut-takutin mati terus. Buat orang kafir yang sakit. Orang Islam yang sembah Allah. Sujud kepada Allah. Subuh-subuh udah ke masjid. Ya enggak lah. Enak mati itu. Ya enggak ngerti itu. Pada sopai uti karab buka patardo. Allah akan berikan apa yang kau ingini hai Muhammad. Nih buktinya apa? Lihat tuh. Itu tiga. Buktinya alam jajid kayak timan pa'awah. Bukankah engkau dulu anak yatim. Terus Allah akan jadi rasul. Masa sekarang udah jadi rasul. Mau ditinggalin. Wajadaka dolan pahada. Engkau dulu bingung. Bagaimana cara hidup yang baik. Sekarang lu udah kasih hidayah. Dolan disini bukan sesat ya. Bingung. Masa sekarang mau ditinggalin. Wajadaka ilan pahada. Dulu kamu sebatangkara. Sekarang sudah punya keluarga. Sudah punya pengikut banyak. Masa Allah mau tinggalin. Galilnya tiga dari Allah. Matah kan gosip orang jahiliah. Terus sarannya. Anak yatim jangan dihardik. Orang perminta-peminta jangan dibentak. Segala niamat Allah harus diakuin. Itu turunnya ayat itu tadi sebabnya itu. Waduhai ini. Nah ini surat waduhai bukan buat nabi aja. Kenapa ditaruh di Al-Quran? Buat kita juga. Kita jangan suka terlalu sedih. Stres. Waduhai wala'eliza. Abis gerak akan terbit. Terang. Abis ada turunan ada tanjakan. Silih berganti. Jadi jangan stres. Masalahnya waktu. Ini waktu tuh kayak gini nih. Kita jalan. Saya kasih contoh ya. Ini lahir disini kita jalan tuh. Nah disini akhir umur nih. Sayang gue udah di dekat banget tuh disitu. Nah dalam jalan ini kita lewatin nih. Kadang-kadang ada ketawa. Kadang disini nangis. Nah ntar disini dari sini sekian kilometer sakit. Ntar disini nanti punya masalah. Tadi disini senang. Begitu. Jadi kalau kita lagi sakit. Lagi lewat di waktu sakit. Ntar udah lewat waktunya. Hilang sakitnya. Ya sembuh ya mati. Hilang sakitnya. Terus senang. Ya senangnya juga sementara. Akan hilang. Lagi lewat di tempat senang. Itulah hidup. Bukan di dunia. Masih banyak hidup kita lagi. Masih jauh. Nampil ke surga tuh masih banyak. Kita akan hidup di alam hisap. Akan hidup di pengadilan. Akan hidup di. Apa itu. Pemeriksaan amal. Akan. Sistiratur mustakim. Masih banyak alam-alam lagi. Sekarang kita ini di alam ketiga. Kita pernah hidup di alam ruh. Di alam ruh gak punya badan. Ruh doang. Ruh kayak malaikat. Kayak jin gitu. Gak bisa dipegang. Gak ada badannya. Tapi bentuknya begini. Nah sekarang ruh masuk ke badan. Ada disini. Jadi ada dua lapis kita nih. Lapisan badan adalah lapisan ruh. Ketika mati ruhnya keluar dari badan. Nah ruh ini kayak apa? Bentuknya ya kayak begini. Tapi muda. Jadi yang di dalam ini muda semua kita. Yang tua itu badan. Rambut jadi putih. Ruh mah enggak. Ruh tetap aja muda. Dua puluhan. Ntar yang keluar itu muda kita. Di alam kubur semuanya muda tuh. Di alam kubur gak ada nafsu. Jadi suami istri ketemu. Ketemu. Biasa orang perempuan. Orang laki ketemu. Gak apa-apa. Gak ada hawa. Gak ada nafsu. Di alam kubur tuh. Belum punya badan soalnya. Ketemu orang gak ada ngobrol semua. Mukanya persis waktu muka di dunia. Cuman kalau ada yang nakal jelekan dikit. Kalau ada yang baik cakepan dikit. Bercahaya. Ini masih di alam kubur. Ngobrol pada ketemu semua. Lama itu lagi disitu berapa tahun. Padang udah 3000 tahun. Nunggu kiamat. Ntar ke alam akhirat. Bareng-bareng. Rame-rame. Pas kiamat. Nah baru berlangkit. Semua bangkit. Jalan semua itu. Di padang masyar. Lama. Ntar gelap. Ntar terang. Ntar panas. Ntar dingin. Terkering. Ntar banjir. Terus. Ujian semua itu. Pemeriksaan amal. Interogasi. Pengadilan. Terima rapot. Solat berapa? Merah. Hijau. Sembilan. Sepuluh. Atau enam. Ada rapotnya semua. Yang lulus rapotnya dikasih tangan kanan. Yang gak lulus diterimanya di tangan kiri. Ada di Quran itu semua. Masih banyak. Hidupnya masih panjang. Bukan di dunia doang kita hidup. Disini malah paling dikit di dunia ini. Paling lama 100 tahun. Kalau panjang umur. Itu pun udah jompo. Nah baru nanti lewat semua tuh. Udah lewat serotol mustakim. Serotol mustakim tuh punya sendiri-sendiri. Punya serotol mustakim. Bukan rame-rame. Bukan jembatan itu. Nah jembatannya kayak apa? Ada yang dari emas. Ada yang kropos. Yang bikin jembatan. Amal kita itu. Apakah jadi jembatan? Kalau kita disini mustakim. Disana serotolnya mustakim. Kalau disini serotolnya bengkok. Ya disana juga bengkok. Bolong ya bolong. Kalau serotol makhdub ya makhdub. Nah jadi serotol mustakim di akhirat. Kita yang bikin disini. Kayak rambut di belah tujuh. Iya susahnya maksudnya. Jadi soleh tuh jadi bertakwa tuh berat. Seperti jalan di kawat deh. Jangan rambut di belah tujuh tipis banget. Di kawat aja susah. Pemain sirkus bisa. Itu kias. Maksudnya kalau kita mau pegang agama benar-benar tuh susah. Dagang gak bisa sembarangan. Banyak gak bolehnya. Kan gitu. Kalau nyangkapir kan boleh dia nipu. Apa semua. Asal gak ketahuan polisi dia kerjain semua. Dipalsu-palsuin semua. Kalau kita gak jadi orang Islam. Agak seperti jalan di tempat yang licin. Ya gak apa-apa. Tapi kan bakal lulus. Senangnya kan disana. Mana enak senang-senang dulu. Menderita di neraka nanti. Tapi mau menderita dulu disini. Susah-susah disini. Senang disana. Berakit-rakit. Hulu. Berenang-renang. Ketepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang. Kemudian di sorga. Apa yang bersenang-senang disini. Bersakit-sakit disana. Pilih. Disana selamanya. Disini cuma sebentar. Hah. Pilih sakit disini. Mau. Ya gak apa-apa. Jalan ke sorga itu banyak duri. Banyak ranjau. Banyak godaan. Saya bertanya. Di Jepang tuh orangnya jujur-jujur. Dulu tuh penjajah. Sekarang jujur Jepang orangnya. Eropa juga pada jujur orangnya. Ditanya. Ustaz gimana kok nih orang kapir lebih baik daripada orang Islam. Jawabnya gimana? Orang kapir itu dikipasi namanya setan. Dibantu. Masa setan menggodain orang kapir. Menggodain apanya lagi. Yang digodain namanya setan siapa? Orang Islam. Orang Islam yang dimana yang digodain? Yang suka ke masjid. Yang suka ke majestaklim. Itu. Yang diincir oleh setan itu. Kita-kitain nih. Yang udah kapir udah jelek. Gak perlu digodain lagi. Udah lebih setan daripada setan. Setan gak ada yang LGBT. Orang ada. Jelas tuh. Setan tuh nasihatin anak-anak gitu. Jangan dekutin tuh orang homo tuh. Setan gak ada ngomong. Itu jelas ya. Jadi artinya kita harus sabar. Tekun. Bakal ada fitnah. Ada ujian. Ujian lah. Itu dikulang disebut istrimu, anakmu. Suamimu dan anakmu. Fitnah. Maksud fitnah disini bukan bencana. Dijadikan alat ujian. Dijadikan alat ujian. Kita bakal diuji oleh istri. Istri akan diuji oleh suami. Suami istri diuji oleh anak. Bisa gak sabar? Semua ngalamin itu. Ngalamin. Disuruh sabar. Itu ujian. Mau lulus apa enggak? Diguran itu. Jelas. Setan bisa gak nampar orang? Gak bisa. Dia kalau mau nampar orang. Minjam tangan orang. Orangnya dibisikin. Seluruh nampar yang satu. Nah itu. Makanya orang kalau lagi ngamuk-ngamuk tuh matanya merah. Disebut kesetaran. Emang kesetaran. Setan pakai tenaga dia buat. Mecah belah. Buat berantem. Nah makanya itu kalau ada orang kayak gitu. Ngamuk-ngamuk marah-marah. Jangan dilayanin pakai marah lagi. Tambah jadi. Jangan ditiup. Ngapain? Ambil air atau azan? Azan. Atau minumin air. Api sebab api. Dan matanya merah. Setan. Kasih minum air. Apalagi airnya bacain patiah dulu. Kasih minum. Kalau orang lagi marah-marah. Ngamuk-ngamuk. Kasih minum. Suruh wudu. Dan kitanya juga ambil air. Kalau kita enggak. Kita layanin dia. Kita jadi sama. Ingat itu ya. Obatnya gampang. Kalau enggak azan. Kebakaran juga azan. Azan. Sebenarnya lagi ta'alim di kebayuran tuh. Di luar tuh listrik. Kabel listrik jatuh kebakar. Lalu teriak kebakaran. Kita lari ke situ. Saya azan. Padap. Mati apinya. Siapa aja bisa. Begitu ada di hadis. Kalau ada api azan. Ada orang marah. Azan. Atau baca Qur'an. Redak. Setannya lari. Kita dulu masih. Mahasiswa suka. Rapat-rapat itu. Kalau lagi rapat. Udah ngamuk-ngamuk. Biasa itu. Nah itu biasanya kita dulu dihemi. Di himpunan mahasiswa Islam. Kalau udah mulai ngamuk. Panas. Satu anak. Duduk. Dia baca Qur'an. Baca Qur'an. Kita jangan marah. Dia semua diem. Diem. Diem semua. Kita baca Qur'an. Pasti diem. Kalau di Arab. Orang bertengkar. Ditabrakkan mobil. Wah. Ngamuk dia. Terus datang satu orang. Allah. Masyri Allah. Wali Muhammad. Allah. Masyri Allah. Wali Muhammad. Terus dua-duanya. Allah. Masyri Allah. Wali Muhammad. Udah damai. Ya bener. Salawat doang. Terus damai. Boleh lihat. Di Mokadim. Mesir dimana. Orang lagi mau berantem. Yang satu. Baca salawat. Allah. Masyri Allah. Wali Muhammad. Diam dua-duanya terus. Ikut salawat. Nah disitu. Ada energi disitu. Salawat. Atau baca Qur'an. Orang ribut. Marah-marah. Terus diam. Lanjut ya. Alam nyejid. Keyatiman. Sudah itu ya. Sudah itu. Waduha sudah. Itu buat kita juga. Waduha itu. Jadi jangan sedih ya. Nah ini dia nomor tiga. Nomor tiga. Lihat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gullillahumma malikal mulkitutil mulka mantasya. Watanziul mulka mimantasya. Watuizu mantasya. Watuizu mantasya. Biyadikal khairu innaka ala kudisyen kudirini. Surat Al-Imran ayat 260. Ini apa nih artinya nih. Ini pakai diktat ya. Jadi paham. Bisa ngasih tau orang lain. Ini penting nih. Katakanlah. Allahumma ya Allah. Raja diraja. Raja sekalian raja. Rajanya raja-raja kecil. Dia raja-raja yang asli. Karena dia yang memiliki manusia. Tutil mulka mantasya. Allah bisa beri kekuasaan kepada siapa yang Allah mau. Dia angkat jadi presiden. Dia angkat jadi raja. Dia angkat jadi sultan. Jadi apa segala macam. Tapi kata Allah. Watunziul mulka. Dan akan dicabut kekuasaan itu. Siapa aja Allah suka. Kalau orang dikasih kekuasaan. Nama Allah disuruh jadi khalifah. Memamurkan bumi. Menegakkan keadilan. Menyayangi manusia. Itu tugasnya. Tapi kalau orang-orang ini diktator. Jadi jahat. Jadi membunuh. Dikasih kekayaan minyak. Duitnya banyak. Dipakai beli sanjata buat bunuh saudaranya. Dia zolimin orang. Dia sebarkan kebohongan-kebohongan. Allah akan cabut. Ini ayatnya. Ini gak lama lagi. Tolong ini dengerin ya. Dengerin. Gak lama lagi ini dunia semua berubah. Semua dunia akan berubah. Semua yang berkuasa raja. Kepersiden yang zolim jahat. Bakal dicabut oleh Allah. Nih. Dan Allah akan cabut kekuasaan. Dari siapa saja yang Allah mau cabut. Karena udah kezoliman di dunia udah penuh. Udah banyak orang mati. Udah banyak korban. Udah banyak orang baik dizolimin. Orang Islam dizolimin. Diadu domba. Dibunuh-bunuhin. Ini udah waktunya Allah cabut kekuasaan dari mereka itu. Allah akan cabut. Dan Allah akan berikan kepada orang Islam yang tertindas. Jelas nih. Ini gak lama lagi. Saya baca kitab. Semua tanda-tanda akan dirubahnya ini. Sudah muncul semua. Sudah muncul. Fitnah udah hebat. Kuzoliman udah baikat. Bohong udah banyak. Bohong dimana-mana. Pidatu-pidatu banyak yang bohong. Di Youtube tuh bohong banyak banget tuh. Ada Imam Mahdi. Ini ciri-ciri Imam Mahdi yang bakal datang. Ditaruh orang lagi begini. Mukanya gak kelihatan. Tapi pakai kerundung. Kerundung itu. Yang Saudi punya tuh. Yang ada titik-titik merah. Jadi maksudnya tuh. Imam Mahdi itu nanti orang Saudi. Ya enggak lah. Di hadis gak disebut begitu. Jadi ini udah mulai banyak bohong. Demi kekuasaan-kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Dan Indonesia negeri yang mau direbut. Kita harus tahu. Cina udah deket Natuna. Amerika udah di Darwin. Seberang Irian. Barat. Cina dari negerinya disini. Di dalam udah banyak. Udah nunggu orang dia. Nah Saudi juga mengerebut. Mau bikin khalifah. Khalifahnya dia. Khalifah gak ada yang bener. Tukang bunuh orang dulu. Khalifah empat saja yang bagus tuh. Khalifah Abu Bakar. Umar Usman Ali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lainnya semua. Dia akan cuma tari perut. Iya. Ada di film-film. Sampai di filmin. Jelas tuh ya. Nah itu dia disini banyak yang mau bikin khalifah. Khilapa-khilapa. Jangan ikut. Saya terus terang aja. Jangan. Dia berjuangnya untuk tulisan. Tulisan Allah Ilahi Allah. Tulisan Allahu Akbar. Tapi perbuatannya bunuhin orang Islam. Yang dimusuhin orang Islam. Islam bukan slogan-slogan itu. Tulis-tulis begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar ada disini. La Ilahi Allah ada disini. Tidak ada Tuhan saling Allah disini. Kalau mau Islamkan di negeri. Mudah. Ini Islam tuh minta musyawarah. Di negeri kita sudah ada sistem musyawarah. Ada MPR. Majelis musyawarah rakyat. Itu masyarakat. DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tempat musyawarah. Misalnya kita mau apa? Tidak mau ada whisky. Di negeri ini. Kalau orang DPR semua sidang. Bikin undang-undang. Whisky tidak boleh. Selesai. Gampang itu. Yang bikin semua orang Islam tuh. UD45 juga orang Islam. Isinya bagus. Agama semua isinya. Dengan rahmat Allah. Hikmat kebijaksanaan. Kalau salahnya orang Islam sendiri. Yang milih DPR siapa? Yang milih anggota DPR. Orang Islam. Yang dipilih siapa? Dia tadi yang kayak gitu. Yang korupsi sebagian. Kalau orang yang pintar. Pilih ulama. Pilih usad-usad yang soleh. Jadi lurah. Jadi wali kota. Orang Islam yang pintar. Banyak yang soleh kok. Kenapa gak dipilih? KIAI nya malah jadi jurukampanye. Bukan jadi calon. Mesti KIAI nya jadi calon. Nah itu udah terbalik. Udah terbalik. Berapa jadi KIAI. Kalau cuma jadi jurukampan. Nah itu saran situ. Jadi rakyat terus dicerdaskan. Dipinterin. Nanti pilih orang-orang bertakwa. Orang soleh di DPR. Nah kalau DPR itu bisa bikin undang-undang. Gitu. Udah waktunya nih kita sadar. Jangan mau dipecah belah lagi. Biar Anda NU. Kalau ada calon Muhammadiyah. Ada orang baik. Pilih. Ada Muhammadiyah. Ada NU yang baik. Pilih. Kita gak diikat oleh mazhab. Diikat oleh Islam. Jangan lagi panatik mazhab. Kita jadi pecah belah gak karuan. Biar Muhammadiyah. Kalau calonnya orang baik. Kenapa tidak? Banyak dari Muhammadiyah. Ulama yang baik. Banyak. Buya hamka itu Masya Allah. Soleh banget. Ikhlas banget. Muhammadiyah ada. Dia pakai sorban. Dia maulud. Di akhirnya. Jadi gak boleh kita bikin kayak agama. Lain mazhab. Jadi musuhan. Jangan. NU yang baik kita pilih. Muhammadiyah yang baik kita pilih. Semuanya muslim. Dia mau dipecah belah seperti itu. Kita bermazhab buat pribadi. Tapi bermasyarakat kita muslim. Semua saudara. Sudah waktunya. Kalau mau anak-anak kita nanti hidup bagus. Anak-anak kita kasihan nanti kalau terus dunia kayak begini. Negeri ini begini. Narkoba banyak dibiarin. Ditangkep tapi masih banyak lagi tuh. Gak serius. Saya mengusulkan supaya narkoba itu tidak dibantu. Polisi dibantu sama militer lah. Kalau enggak 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 habis-habis. Perlu dibantu tentara insya Allah habis. Enggak bisa dibiarin itu korbannya udah banyak. Kesian. Anak-anak muda tuh banyak pada rusak. Setelah itu ya. Jadi umat Islam sudah wajib bersatu. Insya Allah masjid-masjid Al-Mahdi ini bisa menyatukan. Terima semua disini. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis. Saudara. Insya Allah. Sudah waktunya kita bersatu. Tidak boleh ribut lagi. Ini ayat mengatakan Allah akan mencabut kekuasaan dari orang-orang yang zalim. Dan dia akan berikan kepada orang-orang yang baik. Gitu. Malikal murki itu raja diraja. Terus halaman selanjutnya kita lompat 4. Halaman 4 lihat. Ada tulisan ayat disitu. Nisa. Ayat 19. Layat fa'asa antakurahu syai'an wa yaj'allallahu fihi khairan kasi'roh. Ini artinya kita disuruh sabar. Mungkin kita benci sesuatu. Padahal di sesuatu itu banyak kebaikan efeknya. Misalnya. Kebanjiran. Orang benci gak ada kebanjiran? Benci. Coba merenung dulu. Kalau ada kebanjiran itu. Gak ada korban. Cuma rumah lah kena air. Itu bagus. Apa bagusnya Ustaz? Karena ada banjir. Ada sakit. Ada kesusahan. Kita jadi gak betah di dunia. Kalau kita gak betah di dunia. Kita pengen ke akhirat. Kalau kita pengen ke akhirat. Kita jadi ibadah. Menguntungkan itu. Di olah beri peringatan. Supaya kita gak lupa daratan. Coba kalau gak ada banjir. Gak ada kesulitan. Kita udah lupa daratan. Mungkin gak sholat. Jelas itu. Jangan benci. Kadang-kadang itu teguran dari olah menguntungkan kita. Sebab orang banyak beri nasihat itu lewat alam. Waktu anak Adam bunuh saudaranya. Dia kan gak tahu. Belum ada nabi. Bagaimana nih. Mayat diapain. Tuhan ajarin lewat burung. Burung bunuh satu. Iya kan. Terus dia kuburin. Udah tahu kuburin. Allah kasih ilmu lewat alam. Jadi lewat kebanjiran. Bencana. Ini semua pelajaran. Supaya kita jangan terlalu cinta dunia. Ini Umar Islam salahnya udah terlalu banyak cinta dunia. Melupakan akhirat. Gak bisa dilupakan akhirat itu masa depan kita. Di akhirat kok bukan disini. Jelas ya. Dan kata Allah lihat. Yang Anda benci itu bedahal banyak mengandung kebaikan. Banyak mengandung kebaikan. Jangan stress kalau ada kesusahan. Ini matiin. Sakit ini matiin. Maaf nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sakit jangan marah-marah. Silahkan berobat. Sakit itu menguntungkan. Bagi orang Islam. Apa? Pertama teguran. Kedua orang lagi sakit jadi ingat mati. Ingat Allah. Banyak orang taubat kalau lagi sakit. Banyak berhenti merokok karena sakit. Terus apa lagi? Sakit itu menghapus dosa. Sekali lagi. Ibu-ibu tolong dengar. Sakit itu menghapus dosa. Beneran? Makanya banyak orang bahaya malah dikasih sakit sama Allah. Sebelum meninggal sakit. Dosanya gugur. Jelas tuh? Kita boleh berobat. Tapi tetap nikmatin sakit itu. Sakit itu nasihat yang paling bagus. Sakit itu bikin kita ingat mati. Sakit itu ngilangin sombong. Sangit itu jadi pengen taubat. Sakit itu bikin minta maaf sama orang. Sakit itu menghapus dosa. Ada hadisnya itu. Hadis wutsi. Menghapus dosa. Makanya orang yang banyak sebelum meninggal sakit dulu. Dihapus dosa yang diakhirat gak lagi udah. Alhamdulillah. Jadi jangan benci sesuatu. Sesuatu yang kita benci mengandung kebaikan bah. Banyak. Cuma satu saya banyak ngalamin orang mau mati itu. Kalau dia pernah nyimpan keris yang ada jinnya. Atau cincin ada jinnya. Atau barang apapun ada jinnya. Jinnya masuk ke dalam badannya itu. Kalau lagi sakit. Jelas? Jangan takut. Keluarin gampang. Tapi agak lama ngeluarinnya. Apalagi kalau dia udah lama, udah lengket. Gak mau dikeluarin itu. Mohon mati di dalam. Matiin di dalam. Bacain ayat kursi banyak-banyak. Ayat Rahman. Yasin. Berapa kali banyak? Yasin sekian kali baca. Kulal Zubrinas. Al-Falak. Wah Rahman. Bacain aja terus di Quran. Jangan orang sakit itu ngobrol. Bacain Quran. Jadi kalau ada jin di dalam keluar. Ada susuk juga keluar. Banyak orang nyimpan-nyimpan gituan. Di keris adanya di mana-mana. Ketika sakit masuk ke badannya. Sering dipanggil itu banyak. Tapi sekarang gak pakai panggil. Kasih aja udah SMS ke saya. Kasih namanya sama alamatnya. Dari rumah. Insya Allah kita bisa buang. Ya. Minta sama HBP Ali. Handphone. Nomor handphone. Banyak momen tinggal itu. Sudah seharusnya meninggal masih belum. Ada jin di dalam. Yang bergerak jin. Yang dia simpen. Atau dari leluhurnya tuh. Banyak. Kalau misal keturunan dari Prabu Sidiwangi itu. Ada macannya itu. Gampang dibuangnya gampang. Ya. Gak usah khawatir itu. Bacain Quran sajalah. Ya. Bacain Quran. Gak usah panggil dukun. Bacain Quran. Rame-rame. Hilang. Keluar dia. Kalau gak keluar dia angus di dalam. Wahai Musa. Jadilah engkau yang lusuh bajunya. Namun bersih hatinya. Lusuh bajunya. Bersih hatinya. Lebih bagus lagi bersih bajunya. Juga bersih hatinya. Yang sedikit dikenal penghuni bumi. Namun terkenal oleh para penghuni langit. Siapa itu? Bapak Ibu ini. Di sini kan orang gak kenal. Bapak sering diwawancarin di televisi. Enggak kan? Sering dimuat gak? Di foto. Di surat kabar. Di majalah. Enggak juga kan? Sekali-sekali mungkin ada. Tapi di langit sana. Bapak Ibu terkenal. Makhluk-makhluk itu di alam malakut. Kenal sama Ibu Bapak. Tahu itu orang-orang yang subuh-subuh sudah di masjid. Malaikat-malaikat itu semua. Arwah-arwah tahu. Terkenal itu. Jadi mau terkenal di sini. Terkenal di sana. Terkenal di sana. Nanti kita meninggal daripada nyambut. Kedatangan kita itu. Mungkin di dunia orang gak dikenal. Tapi di sana langit terkenal. Kalau dia soleh. Dia sholat malam. Dia baik sama orang. Itu terkenal di langit. Saya pernah cerita. Saya ulang nih. Udah banyak yang lupa kali. Ada saya punya tetangga. Ini udah 30 tahun yang lalu. Tetangga itu. Pak apa gitu. Dia kerja di bangunan. Pakai sepatu yang. Karet itu yang panjang tuh. Udah setengah tua dia. Pakai capyu. Kalau saya heran dia kalau pulang jam 4. Setengah 5. Turun dari angkot. Masuk gang gitu. Lewat depan rumah saya. Gandengan sama istrinya. Istrinya jam 3 udah nungguin di pinggir jalan. Dia turun dari angkot. Sambut sama istrinya. Terus gandengan dua jalan. Tiap hari kayak gitu. Kan saya penasaran. Ada apa ini? Jadi pada satu hari saya cegat. Pak mampir pak. Sejak mampir. Saya tanya pak. Kenapa itu bapak kok. Gandengan terus sama istri kalau pulang. Mesra betul. Dicerita. Begini pak ustad. Kami dulu pak punya anak. Pertama tuh. Pertama kali. Meninggal. Terus. Istri saya sakit. Stres. Kayak gila gitu. Terus. Saya sudah sekarang. Sudah 70 tahun pak ustad. Saya bangun malam. Tiap malam. Minta Allah sembuhkan istri saya. Sekarang istri saya tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau pagi. Sebelum kerja. Saya mandi. Saya mandiin dia. Terus gitu saya bikinin sarapan. Terus masak lagi. Buat makan siang buat dia. Jadi dia butuh saya terus. Mesti hidupnya sama saya. Jadi abis makan siang. Dia terus salat. Dia ke jalan nungguin saya. Pulang gandeng. Dia sayangin istrinya itu. Dia tidak kawin lagi. Itu bapak. Tiap malam bangun malam. Sudah 17 tahun. Di kampung. Orang tidak kenal dia. Orang miskin. Rumahnya gubuk. Ada undangan juga tidak diundang. Tapi di langit dia terkenal. Bagaimana dia setia sama istrinya. Dia sayang istrinya karena Allah. Dia bangun malam. Dia masakin. Dimandiin. Belasang tahu. Benar rangka manusia kayak gini kan. Nah itu. Di sisi Allah. Allah tahu ini ada orang baik kayak gini. Di dunia dia tidak terkenal. Jadi kita baik. Tidak usah orang tahu. Biar sana tahu. Di atas. Orang tahu mau ngapain. Tidak ada gunanya buat kita. Di majalah surat kabar. Tidak ada gunanya. Yang penting Allah tahu. Kalau Allah ada sayang kepada hambanya yang ikhlas kayak gitu. Dia akan sebarin. Hai malaikat Jibril. Aku sayang hambamu itu. Malaikat Jibril umumkan kepada penghuni malakut semua. Hai dengarkan semua malaikat. Semua jin pada dengar. Itu Allah mencintai si pulang. Ada hadisnya itu. Begitulah. Jadi buang segala perasaan yang kepada manusia lain. Pada Allah saja. Ini satu sudah selesai ya. Selalu bersama Allah. Ada. Kita manusia diciptakan Allah. Dipelihara oleh Allah. Itu pohon-pohon lengkeng itu di belakang. Pohon rambutan itu banyak di sebelah sana. Itu dari mulai berbunga. Terus jadi pentil kecil. Itu siapa yang pelihara? Oh. Nah ada berapa terliun rambutan seluruh dunia. Anggur. Semua buah-buahan itu dipelihara Allah. Kalau tidak dipelihara Allah tidak jadi buah. Kita juga dipelihara Allah. Sudah berapa kali saya sampaikan. Di perut ibu siapa kasih makan? Allah. Lahir siapa sediakan susu di dada ibu? Allah. Sekarang siapa yang bikinin beras? Allah. Semua. Kita miliki diri kita enggak? Maliki nas. Allah yang memiliki manusia. Tuhan kita Allah itu maliki nas. Apa arti maliki nas? Yang memiliki manusia. Karena dia yang bikin, dia yang melihara, dia kasih makan. Dia yang punya. Diri kita bukan punya kita. Kepunyaan Allah. Kalau kita ambil silet, kita lukain diri kita. Allah marah. Dosa. Di negara juga enggak boleh bisa ditangkep kalau sengaja. Karena diri kita bukan punya kita. Kepunyaan Allah. Kita jaga. Disuruh jaga. Disuruh urusin. Kasih makan yang bersih. Mandiin. Bikin. Anak. Anak punya kita apa? Titipan Allah. Anak Allah. Bikin Allah yang punya itu. Anak kita tapi milik Allah. Allah yang bikin, bukan kita. Kita dititipin. Kalau Allah ambil mendadak. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak boleh. Punya dia kok. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, sekarang bersama Allah. Kita selalu berasakan bersama Allah. Ini ayatnya. Al-Baqarah 150. Wamin hayi suhara jitapawali wajahka syatral masjidil haram. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Arahkan wajahmu ke masjidil haram. Masjidil haram itu batu loh. Kaabah juga batu. Kalau dimasak arah ke masjidil haram, ke Allah. Fokusnya kesana. Artinya apa? Kita harus fokus selalu ingat kepada Allah. Selalu merasa bersama Allah. Bukan bersama masjid. Bukan bersama Kaabahnya. Bersama Allah. Kita nyembah apa? Nyembah Allah. Nyembah Allah. Arahnya ke Kaabah. Arahnya saja. Saya kalau ke Madinan yang tanya, Ustaz ziarah kubur. Enggak. Saya enggak ziarah kuburian. Kuburan tanah kok diziarahin. Kita ke Madinan, Ustaz, ngapain? Ziarah Nabi Muhammad. Di kuburannya. Bukan ziarah kubur. Ziarah Nabi Muhammad di kuburnya. Arti di kuburnya apa? Ya di situ. Tapi dimensinya lain. Nabi Muhammad di situ bukan di kubur di situ. Itu kalau kita enggak bisa lihat dimensinya lain. Itu di situ jadi istana. Tapi di situ sama keluarganya semua ada di Madinan. Tapi Madinan alam roh. Bukan Madinan materi. Nah kalau kita ziarah pakai badan, Ya ziarah kubur. Enggak ketemu Nabi. Tapi kalau ziarahnya pakai ruh, Ada rasa, sambung rasa. Yang sholat yang menyembah Allah siapa? Tangan atau mulut? Yang menyembah Allah pikiran dan perasaan. Sholat tuh. Badan memperagakan. Kalau saya perasaan takut kepada Allah nyerah. Allah wa akbar. Allah maha besar, saya kecil. Nyerah. Itu artinya Allah wa akbar. Kalau ruku, Ya Allah saya menurut. Subhanallah rupiah azimu muhamdi. Itu artinya mau menurut. Sujud apa? Nyerah. Pasrah. Pada Allah. Itu memperagakan. Isi pikiran. Itu sholat. Yang sholat ruh. Pikiran dan perasaan. Bukan badan. Kalau lagi sakit sambil tidur, boleh sholat. Jadi yang sholat perasaan pikiran. Kalau sholat pikiran kemana-mana, ya sah. Tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Itu jelas ya. Semua itu harus gunakan ruh. Pikiran dan perasaan itu harus hidup. Yang harus kita hidupkan ruh kita. Ibadah dengan ruh. Ingat Allah dengan ruh. Dengan pikiran dan perasaan. Enak. Berasa. Jelas ya. Itu halaman pertama. Walillahi gaibus samawati. Semua yang gaib. Itu Allah yang tahu. Di bawah itu lagi. Halaman dua. Sucikan Tuhanmu yang maha besar. Nah ini waktu turun ayat ini. Nabi katakan. Jadikan bacaan sujud. Sabihismarabikal ala bacaan sujud. Subhanarabial ala. Itu ayatnya. Sucikan Allah gimana? Allah kan maha suci kalau disuciin. Nah ini. Yang kita suci. Kan pikiran kita. Perasaan kita terhadap Allah harus suci. Buat di pikiran kita itu Allah maha agung. Ciptaannya tidak ada yang cacat. Ciptaannya tidak ada yang salah. Semua ciptaannya pas. Tuh. Waladzi akhrojal mar'aladzi qadarwa pahada. Waladzi khulaka pesawah. Apa ini? Khulaka pesawah. Dia yang menciptakan. Dia atur rapi ciptaannya. Dia atur. Rapi. Rapi. Coba kita berdiri. Tangga. Tangga itu kan dua. Kakinya dua. Bisa gak tangga berdiri? Gak bisa. Kita kaki kita dua. Kok bisa berdiri? Hah? Punya ruh. Kalau ruhnya keluar bisa gak berdiri? Enggak. Kalau lagi teler? Gak bisa juga. Kita bisa berdiri dikasih keseimbangan. Perasaan. Kodaro pahada. Tangan kanan, tangan kiri sama besar sama panjang. Telinga kanan kiri sama. Mata sama kiri sama. Muka segede gini. Hidungnya segini. Kalau hidungnya kecil? Jelek. Mata segini. Kalau matanya seperti mata ayam? Jelek. Kalau hidungnya seperti telur? Jelek. Lobang hidung ke bawah. Kalau ke atas? Kalau mandi masuk air. Mesti pakai klep. Hujan masuk air. Jadi Tuhan menciptakan segala-galanya sempurna. Pohon. Kalau pohon begini berdiri, sini cabang. Nanti cabang satunya sebelah tinggi atau sebelah bawah. Rantingnya juga dipencar-pencar. Sehingga semua daun itu mendapat sinar matahari. Seluruh daun yang ada di pohon kena sinar matahari. Karena dipencar-pencar. Cabangnya dibedah-bedain. Rantingnya juga dipencar. Subhanallah. Itu kan bikinnya pintar banget. Nah pohonan mana bisa bikin dirinya? Pohon jeruk bisa bikin jeruk? Ya enggak. Masukin airnya ke dalam kulitnya gimana? Mana dulu? Kulit dulu apa air dulu? Bareng. Subhanallah. Yang masuk ke dalam itu di kulit. Kenapa di dalam dibungkus lagi? Pinter banget kan? Pohon jeruk yang pintar apa yang bikin pohon? Kita ucapkan apa? Subhanallah. Tuhan yang mentakdirkan. Semua ditakdirkan. Matahari sama bumi jaraknya segitu. Kalau bumi mendekati matahari kita angus. Kalau jauh sedikit dari matahari kita jadi es. Sudah diukur sama ditakar persis pahada. Dia beri hidayah. Di program. Apa yang diberi hidayah? Ikan. Ikan itu ada yang ikan itu kolok. Kalau mau beranak sana ke lautan Atlantik. Yow. Nanti balik lagi ke tempatnya. Kelobangnya lagi gak nyasar. Gak pake kompas. Burung tuh kalau misalnya gini yang dari Siberia sana. Siberia. Itu pakan sih kesini wisata. Ke Ujung Kulon. Ke India. Ya burung itu. Melewati puluhan negara. Dia terbang. Gak pake kompas. Gak pake map. Gak pake kompas. Pilot. Pake kompas. Gak pake kompas. Gak pake kompas nyasar. Padahal manusia udah sekolah pilot. Burung gak pernah sekolah. Burung dari Siberia bisa sampai ke Ujung Kulon. Ntar disana udah gak saju. Balik lagi ke sana. Berapa ribu kilometer dia tempuh. Gak pake bensin. Al-Azikodaro. Al-Azikodaro. Tapi gak ada tawun keluar kecap. Semua keluar madu. Karena dia disetir. Allah pahada. Dihidayahkan. Makan ini. Makan ini. Makan ini. Subhanallah. Perutnya kecil itu tawun. Jadi madu. Madunya beberapa drum. Jutaan drum. Berarti ada berapa banyak tawunnya itu. Pabrik madu terbang. Tawun itu pabrik madu. Berproduksi sambil terbang. Ada pabrik terbang. Pabrik madu. Madunya buat siapa? Terus manusia waktu minum itu. Alhamdulillah pah. Enak. Kalau desa dadah yang ucap apa pah? Alhamdulillah. Kita gak bisa bikin madu. Itu tawun. Yang bikin madu. Dia terbang. Cari sari-sari bunga. Terus kita tinggal minum aja. Gak mikir ke situ. Nah itu untuk beriman. Di situ. Belajaran iman itu kayak gitu. Di kurang. Bukan suruh ngapalin pendapat ulama. Terus berantem. Ulama yang ini bilang Tuhan bertangan. Enggak. Kapir kamu. Itu artinya Tuhan berkuasa. Kata ulama ini. Dia bilang ada ulama ini. Dia berantem. Terus dia belajar yang gitu. Itu bukan harus ngapalin pendapat ulama. Langsung saja dari Quran. Al-Quran suruh lihat alam. Jelas ya? Itu banyak baca Quran. Itu banyak terjemahnya. Tafsirnya. Baca gak apa-apa. Bagus udah waktunya. Kalau orang dulu gak apa-apa. Sekarang udah waktunya. Kita harus pahami Al-Quran. Pegang Al-Quran. Jadi kalau aliran macam-macam banyak. Yang bohong banyak-banyak. Kita bisa tahu. Kalau kita pegang Al-Quran. Al-Quran nur. Cahaya. Jangan tinggalin Al-Quran. Pegang Al-Quran. Jadi kita berdapat ulama banyak. Kita ikutin. Yang sesuai dengan Al-Quran. Kita pakai. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Buang. Jelas ya? Al-Quran yuruh bersatu. Kalau ada ulama pidato suruh mecah belah. Tinggalin. Jangan ikutin. Ikutin Al-Quran. Ikutin ulama. Kalau dia ikut Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Saya ngomong begini karena akan banyak ulama pasu. Bahkan Imam Hadi pasu bakal banyak. Dan saya tahu banget banyak ulama yang dibayar. Dari luar negeri. Itu saya tahu banget itu. Hati-hati lah. Dia kerjanya ngadu domba. Mecah belah. Gak ada. Pokoknya kita lurus. Umat isam. Apapun dia kita sayang. Hatanya gak sholat sayang. Makhluk Allah. Kita nasihatin saja. Bukan dimusuhin. Dinasihatin. Kalau kita sayang sama hambanya ini. Allah pasti berkahin kita. Sebab Allah gak butuh apa-apa. Kalau suruh sedekah. Suruh kasih hambanya. Korban sapi kambing. Bukan dagingnya dikirim ke langit. Tuhan gak butuh. Kasih hambanya. Ntar dia yang bayar sama kita. Jadi kalau menjadi orang. Mau disayang Allah. Sayangin aja nih hambanya. Apapun mazhabnya. Hatanya wahabi. Yang sia. Yang ihlus sunnah. Sayangin Muhammadiyah. NU Persis. Dia pada sujud sama Allah. Semua beriman tuh. Ada salah-salah. Wajarlah. Semua kita juga ada salah. Jangan hanya kita pandai nyalain orang. Kita gak bisa nyalain diri sendiri. Udah waktunya umat Islam bersatu. Insya Allah. Sini angkota masjid al-mahdi. Jadi pemersatu. Akurin semuanya. Senyum memang semuanya. Insya Allah. Disayang banget sama Allah. Jadi wali bisa. Ada kelebihan. Bisa. Banyak-banyak kelebihan dari Allah nanti. Rasain aja kalau kita udah soleh. Akur. Banyak dapet. Bakal dikasih macam-macam. Benar. Sakit pun bisa diobatin. Nah. Kita pakai air aja. Pakai apa sembuh. Bisa. Percayalah. Allah tuh ada. Dia banyak. Malaikat-malaikat. Malaikat yang bisa masuk ke dalam. Ngobatin penyakit kita di dalam. Bisa. Mau sakit jantung sama dokter. Kasih ring. Malaikat bisa masuk bikin ring cara dia. Bener. Soleh saja. Ibadah yang banyak. Allah semua segala aja dia bisa. Allah ala. Ya palu maya sya. Ala kulis sya'in kodir. Bisa bikin apa saja. Gak ada yang Allah gak bisa. Oleh karena itu. Syaratnya harus dekat. Masih ingat gak cerita. Orang banjir. Saya ulang terus. Karena itu penting. Masih ingat. Yang orang kebanjiran. Lupa. Kebanjiran. Minta tolong sama Allah. Minta diselamatin. Supaya gak tenggelam. Hah. Dibudu. Ya Allah. Selamatkan. Saya selamatkan. Eh mati juga dia. Tenggelam. Sampai di alam kubur. Di barzah. Belang malaikat ngadu dia. Malaikat. Kata Allah. Minta padaku. Akan kukabulkan. Saya lagi mau tenggelam. Saya berdoa sama Allah. Tapi. Tuhan tidak kabulkan. Itu saya jadi mati. Gak ditolong. Kata malaikat. Kan lagi kamu mau tenggelam. Ada. Batang pisang lewat. Genbong pisang. Ada kayu situ lewat. Itu dari Allah itu. Di sebelah sana. Tadinya gak ada. Baru mendadak. Ada di sebelah kamu. Itu Tuhan kasih. Kenapa kamu gak pegang. Apa kata itu orang. Saya kirim. Tuhan mau kirimin helikopter. Minta tolong sama Allah. Dia yang ngarang caranya. Kalau dikirim helikopter juga gak bisa. Karena dia mesti pakai tali kan. Naik atau besi gitu. Tangan dia basah. Licin. Gak bisa. Itu batang pisang tinggal pegang doang kok. Kayu pegang naik disitu. Udah. Selamat. Itu dari Tuhan. Nah itu. Kita sering begitu. Kita dikasih. Minta maulat. Tuhan kasih. Kita gak ngah. Karena kita mintanya. Kaya alam kita lebih tinggi. Itu di radio terus. Ada Ustadz. Saya belum nikah. Umur saya udah sekian. Saya udah berdoa-doa. Kok belum dapet jodoh. Sudah ada jodoh datang banyak. Tapi Anda gak mau. Anda selalu mikirin maunya. Itu yang tinggi-tinggi. Padahal yang tinggi itu belum tentu baik. Tuhan kasih yang pas buat dia. Dia gak mau. Jadi banyak permintaan. Padahal yang Tuhan kasih itu yang pas. Gak ada efek samping. Yang kita kehendaki itu. Padahal ada efek samping. Yang berbahaya. Jelas itu ya. Disitu rukun iman yang kenang. Menerima tadir Allah. Yang manis maupun yang pahit. Yang pahit menjadi manis. Yang Allah senangin. Yang manis-manis itu menjadi pahit. Duit banyak manis gak? Manis. Kalau korupsi. Tangkap KPK jadi haid. Penjara. Tidak. Ya kan? Nah itu. Jadi. Kita harus nyerah. Kalau Allah sudah takdirkan. Nyerah. Tidak ada yang pahit. Walaupun pahit ujungnya manis. Ya. Wala zi akhrojal mar'ah nih. Ketemu gak tuh? Nomor tiga. Tuhan yang mengeluarkan rumputan. Menumbuhkan rumputan. Rumputan itu dimasuk. Menyatang. Menjadi bahan baku. Menjadi apa? Usa'an ahwah. Menjadi bubur. Rumput itu menjadi bubur. Tiga warna. Ini ayatnya. Terus jadi susu jadi daging. Terus baca di rumah lah. Baca di rumah. Waktunya. Masih ada ya? Udah habis? Hah? Boleh habis sikit. Ini yang ketiga diterangin secara singkat aja. Yang ketiga. Menangnya kebenaran. Ini sudah waktunya. Allah akan memenangkan. Yang benar. Artinya apa? Allah akan memenangkan umat Islam. Umat Islam akan berkuasa. Di seluruh negeri. Dimanapun. Termasuk di Indonesia. Akan terjadi perubahan di dunia ini besar-besaran. Sudah saatnya akan datang seorang imam. Karena akhir zaman gak ada nabi lagi. Jadi Tuhan gak ngirim nabi. Tapi akan ngirim seorang imam. Itu Imam Mahdi. Jadi saudara kita gak usah mikirin lagi mazhab ini. Mazhab itu gak ada. Tungguin aja ikut Imam Mahdi. Kalau kita baik. Kita pasti tertarik ke Imam Mahdi. Jadi gak usah pakai tanda-tanda Imam Mahdi. Siapa tenang aja. Dia diem saja. Kita akan otomatis ketarik ke Imam Mahdi. Kalau kita soleh. Bersihkan hati. Udah soleh. Jadi ada nanti Dajjal. Dajjal itu gak kutuhan. Dia gak sakti juga. Nah itu kita insya Allah terhindar lah. Dia gak kutuhan. Banyak orang yang gak sadar. Jahat. Beriman kepada Dajjal itu. Nah sekarang udah perang tuh. Sudah itu dia udah pengikut Dajjal. Pengikut Imam Mahdi. Udah mulain. Sudah tuh perang. Sekarang udah mulain. Antara pengikut Dajjal dan pengikut Imam Mahdi. Nah ini kita sudah di Masjid Al-Mahdi. Insya Allah. Akan gabung dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi bakal menang. Amerika bakal kalah. Eropa semua habis. Kalah. Raja-raja solim. Semua yang solim-solim jatuh. Nanti semua orang Islam. Nah disini juga akan Islam. Bapak-Ibu sediain anak. Bapak-Ibu mau jadi dokter jadi apapun gak apa-apa. Tapi ajarin anak itu soleh. Ajarin suruh ikut Imam Mahdi. Insya Allah dia nanti jadi di dalam pemerintahan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu membela Indonesia. Negara Indonesia tapi jadi Islam. Seneng nih anak-anak nanti di zaman Imam Mahdi. Adil, ma'amur. Sampai gak ada orang mau terima zakat. Sudah adil ma'amur itu. Kira-kira 45 sampai 50 tahun doang. Setelah itu. Semua Mahdi yang mati syahid. Mulai rusak dunia ini. Mulai banyak bencana. Penyakit. Penyakit wabah menular banyak. Topan, gunung meletus, banjir. Orang Islam sebelum kiamat tuh. Menjalan kiamat. Tapi orang Islam sudah meninggal semua. Jadi pas kiamat. Orang Islam sudah gak ada. Tinggal orang kafir semua. Itu banyak penyakit menular. Wabah. Terus bencana alam. Baru kiamat. Tapi Imam Mahdi dulu. Mimpin. Kemakmuran. Keadilan. Keislaman. Semua orang sholat. Subuh semua masjid penuh. Di zaman Imam Mahdi nanti. Nah di Indonesia ada wakilnya Imam Mahdi. Di Malaysia ada wakilnya nanti. Jadi dari sekarang. Sudah gak usah mikirin mazhab ini. Partai ini buang semua. Kita ikut Imam Mahdi. Itu ada di kitab hadis. Semua ada. Dan sekarang waktunya udah deket banget. Karena tanda-tandanya udah keluar. Udah perang di timur tengah. Nah itu udah mulai. Tenang aja. Ini yang muda nih. Hidupnya senang nanti. Di zaman Imam Mahdi. Kayaknya dia ngalamin. Kita ngalamin. Tapi mereka. Ngalamin kemakmuran. Jadi gak usah khawatir. Allah gak bakal biarin dunia begini terus. Dibiarin aja. Tuhan akan rubah ini semua. Dia akan. Itu tilmul kamantasyad dari itu ya. Ini lihat. Surat. Halaman tiga lihat. Ibrahim 14. Walah nuskinan nakumul ardo min ba'dihim. Kalian akan kami berikan bumi ini. Berkuasa. Setelah mereka. Udah itu ya. Banyak tuh semua ayatnya tuh. Jelas baca di rumah. Saya tambahin lagi yang penting. Di halaman 4. Tolong di halaman 4. Udah pernah saya kasihkan. Tapi ini karena sangat penting. Saya ulang. Allah berjanji kepada orang beriman. Yang beramal soleh dan beriman. Layas takhlipan lahum. Akan dijadikan khulipah di bumi. Artinya umat islam dikasih kekuasaan. Di setiap negeri nanti persidannya orang islam semua. Wakil imam mahdi. Layas takhlipan lahum. Ini kalau bahasa Arab ini. Ini piil mudarek lil istimror. Bersamanya dengan bahasa Inggris present continuous. Artinya Allah akan. Sekarang dan akan dikit lagi. Ini orang islam semua akan berkuasa. Itu satu. Ada tiga janji Allah disini. Terus yang kedua itu. Saya kasih garis di bawah. Waliyumakinan lahum dinahumul lazirtatoh. Dan agamanya akan dikuatkan. Agama yang diriduai Allah. Agama islam. Akan kuat. Terus yang ketiga. Waliyubadilannahum mimbadihopihim anna. Dari tertindas. Dari lemah. Dijajah. Diatur. Ditangkepin. Lemah. Akan dirubah menjadi kuat. Dan menang. Insya Allah. Dikit lagi. Tenang aja. Didik anak baik-baik. Ini janji Allah di Quran. Allah selaju. Allah menepati janji. Ini bukan masa lalu. Masa kini ini. Masa kini. Belum pernah Umar Isham berkuasa sebumi. Paling senegeri-senegeri. Ini seluruh Indonesia. Amerika, Eropa di bawah orang islam nanti. Nggak lama lagi. Perang menang nanti. Lawan Dajjal. Lawan Amerika. Sekarang aja udah berani ngelawan Amerika. Salah satu negeri islam. Tahu nggak? Ada negeri islam yang sudah ngebom tentara Amerika. Mati banyak. Tahu belum? Negeri apa? Republik Islam. Iran. Nah ini nanti semua Indonesia pun akan seperti itu. Semua melawan. Orang-orang kafir. Udah waktunya Umar Isham baki. Ini janji Allah. Jangan lupa ini ayat pegang teguh ini. Kasih tahu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah sampaikan ini semua. Insya Allah. Manfaat dan bisa sebarkan. Saya tidak dari saya ini semua dari Quran. Pakai dari Quran semua. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.